Puluhan ribu botol minuman keras berbagai jenis dan merek dimusnahkan di depan komplek pemerintahan Kabupaten Bandung. Pemusnahan tersebut merupakan buntut dari tewasnya. Puluhan orang di Cicalengka usai menenggak minuman keras Oplosan. Kabupaten Bandung pun dinyatakan darurat miras. Pasca meninggalnya puluhan orang akibat menenggak minuman keras Oplosan, Tim Gabungan Polres Bandung dan Satuan Polisi Pamung Praja memusnahkan ribuan botol minuman keras kamis pagi di depan komplek pemerintahan Kabupaten Bandung. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bukti aparat Kabupaten Bandung menolak minuman keras beredar di Kabupaten Bandung. Sedikitnya 10.000 botol minuman keras serta 17.000 liter tuak dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Bupati Bandung Dadang MNASR menguturkan peristiwa yang mengakibatkan puluhan orang meninggal akibat miras Oplosan menjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Bandung. Miras di Kabupaten Bandung ya, karena tadi peredaran masih berjalan sampai ketika siwideh. Menta yang harus diperbaiki, ayo kita menta kita rubah, terutama anak kita yang masih produktif, itu menta rubah. Katanya pak saya nganggut jadi mabuk ya, bodoh. Saya gak mau ngerjainnya seperti itu. Siapa yang mau ngeri mabuk-mabuk jadi pegang? Mentanya benar dulu, baru benar, masih pelatihan, baru bisa kerja. Mandiri ataupun dimasukkan ke dunia kerja lain. Tadi saya mentanya benar dulu, gak mau. Kemarin istrinya nangis nanya ke saya, pak ini suami saya yang nganggut jadi memang mabuk, mohon dikerjakan, gak mau. Diharapkan setelah pemusnahan barang bukti ini, peredaran miras di wilayah Kabupaten Bandung terhenti dan masyarakat jauh dari ancaman kematian akibat menenggak minuman keras oplosan.